Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Semoga saya semua ya Hari ini saya masih ada di Bandar Internasional Sukarnata-Sukarnata sekitar jam 9 pagi Aku akan sharing ke kalian semua untuk Ngecek berapa sih kurs mata uang asing Rupiah ataupun sebaliknya Buat teman-teman yang pengen tau sekitar tau aja Berapa sih harga mata uang asing Dari negara mana saya cek Rupiah ya Kalian juga bisa tukar Rupiah ataupun mata uang Asing disini. Jadi hari ini kita akan Ngecek di Bank BNI dan juga Bank Mandiri karena bersebelahan Jadi langsung aja kita ngecek bareng-bareng Untuk Pertama ini pasti ada USD ya, Dolar Amerika Kalau kalian membeli Membeli itu Maksudnya untuk pihak banknya ya Jadi kalau kalian pengen tukar Satu dolar itu Rp14.740 Jadi kalau kalian disini itu Dari Mata uang asing dijadikan ke Rupiah Asingnya segini. Oke misalkan satu dolar Berarti ya satu dolar yang Rp14.740 Tapi kalau kalian Pengen dapetin dolarnya Berarti sebelah sini Dari Rupiah ditukar ke mata uang asing Kalau satu dolarnya ini Kalian harus membayar Rp15.545 Kemudian dolar Australia ini ada Rp9.696 Kalau ditukar ke Rupiah Kemudian dolar Hongkong nih Satu dolar Hongkongnya ini Rp14.486 Kalau kalian tukar ke Rupiah Tapi kalau kalian pengen berangkat Ke Hongkong Berarti kalian harus membayar Rp2.696 Untuk satu dolar Hongkongnya Kemudian ini ada Jepang Kemudian SGD ini Aku kurang tahu juga sih Kemudian ada Saudi Real Kalau kalian dari Arab Saudi ini Berangkat Pengen dapetin rupiah Berarti Satu realnya ini Dihargain Kalian dapet Rp3.983 Untuk satu realnya Tapi kalau kalian Pengen berangkat Ke Arab Saudi Ini Untuk satu realnya Kalian harus membayar Yang sebelah sini Rp4.103 Kemudian ada Ringgit Malaysia Buat teman-teman yang Mungkin kerja di Malaysia Ini Satu ringgit Malaysia ini Kalau kalian baru tiba dari Malaysia Satu ringgit Malaysia Dihargain Rp3.264 Tapi kalau kalian Pengen ke Malaysia Berarti kalian harus ngasih Rp3.384 Untuk satu ringgit Malaysianya Kemudian Arab Emirat Birham Ini kalian bisa lihat Rp4.070 Dan juga Rp4.190 Kalau kalian pengen beli Kalau kalian pengen beli Istilahnya kayak gitu Pengen dapetin mata uang asingnya Kemudian ada PN di China Ini kalian bisa lihat Satu Satu mata uang China ini Rp1.762 Tapi kalau kalian Pengen dapetin mata uang China sendiri Kalian harus membayar Rp2.447 Kemudian ada Korea juga nih Dan yang lainnya Ini kalian baca-baca aja Mungkin siapa tau ada yang kelewatan Kita geser ke atas ya Ini ada USD Dollar Australia Hong Kong Japan Kemudian SGD Itu apa Euro juga ada disini Pokoknya yang sebelah sini Ini artinya Kalau kalian punya mata uang asing Ditukar ke rupiah Jadinya segini Oke Tapi kalau kalian punya rupiah Dan pengen ditukar ke mata uang asing Misalkan kalian pengen berangkat kemana gitu Berarti kalian harus membayar segini Untuk dapetin Satu mata uang asingnya Oke Kemudian kita coba geser ke bank mandiri ya Mumpung disini sebelahnya bank mandiri Kita coba langsung aja Jadi sekarang ini Kita coba cek untuk kursi mata uang asing Penukaran mata uang asing ke rupiah Ataupun sebaliknya Di bank mandiri ya Kalau USD Di versi bank mandiri Kalau 100 dolar ini Di harganya Rp14.740 Tapi kalau kalian pengen beli Kalian berangkat ke Amerika Berarti kalian harus membayar Rp15.545 Pokoknya patokannya gini Yang buy ini B-U-Y ini Buy Artinya kalau kalian baru tiba dari luar negeri Dan bawa mata uang asing Pengen ditukar ke rupiah Hasilnya segini Yang sebelah sini Berarti kalian punya rupiah Ditukar ke mata uang asing Sama juga sebelah sini Oke Kemudian Apalagi ini Oh Kalau kalian punya Atau pengen 1-50 dolar Jadi kalau kalian punya 51-50 dolar Misalkan ditukar ke rupiah Berarti Rp14.640 Berarti kalian harus bawanya Rp100 dolar aja Biar hasilnya lebih tinggi Untuk Membelinya juga sama harganya Kemudian ada China S-GV aku kurang tahu juga Dolar US itu juga ada di sini Yang nomor 2 ini Rp9.696 Tapi kalau kalian pengen dolar US Dolar Australia Dolar Australia Rp10.326 Ringgit Malaysia Kalau Rp50.000-Rp100 Kalau kalian punya Ditukar rupiah Jadinya Rp3.125 Tapi kalau kalian pengen beli Berarti Rp3.470 Untuk Per Rp1 Ringgit Malaysianya Tapi kalau kalian punya Rp1.20 Ringgit Malaysia Berarti Harga yang kalian dapatkan Ini Oke Cukup murah Cukup murah Jadi mendingan yang pilih Yang Rp50.000-Rp100.000 Kemudian Inggris Jadinya Rp1. Tapi kalau kalian punya Rp500 off real berarti dirinya 3650 saja jadi kalau kalian tuti pengen tukar rupiah di bank mandiri mendingan bawa uang 100-100 real aja pecahannya segitu jangan 500 karena selisihnya lumayan sih 50 rupiah kemudian ada euro juga kemudian Jepang buat teman-teman yang kerja di Jepang nih gajinya lumayan tinggi nih kalau kalian punya mata uang Jepang di tukar ke rupiah itu satu mata uangnya itu 102,29 tapi kalau kalian pengen berangkat ke Jepang berarti kalian harus membayar 109,29 untuk satu mata uang Jepangnya Korea juga ada 7,50 ya gajinya gak tau sih infonya sih lumayan berarti di Korea kemudian ada quiet ada Arab Emirate Birham yang di UAE kalian bisa melihat ada 38.500 dan juga 2850 oke kalian lihat-lihat aja kalian kira-kira kira-kira pengen tukannya dimana gitu kemudian kita geser sebelah kanan ya sebelah kanan ini ada CHF kurang tau juga NBD BND TWD Filipin ini aku tau nih kalau kalian punya mata uang Filipin peso ya dihargai 155 tapi kalau kalian pengen punya mata uang Filipin berarti Mbak ini 360 ada Oman Tahren Hongkong juga ada cuman yang mata uang Filipin yang mata uang Jular Hongkong ke rupiah tidak ada jatanya kemudian THB jadi sekilas balik kilas balik lagi buat teman-teman yang ketinggalan kalian bisa langsung melihat pokoknya yang sebelah tengah ini kalian punya mata uang asing ditukar ke rupiah tapi kalau yang sebelah pinggir yang pinggir ini ini sama ini berarti kalian punya rupiah pengen ditukar ke mata uang asing oke kalian lihat-lihat aja siapa tau kelewatan mungkin pengen tukar rupiah atau pengen tukar mata uang asing silahkan aja ke bank mandiri oke guys terima kasih tadi sudah bersama dengan saya jadi kalian sudah tau nih kalau kalian pulang ke Indonesia misalkan ke bandara kemudian pengen tukar rupiah ataupun pengen tukar mata uang asing kalian sudah bisa kira-kira oh kalau tukar di bandara lewat bank BNI atau bon mandiri itu harganya segini gitu jadi kalian juga bisa kita kira aja ini untuk awal Agustus ya oke terima kasih jangan lupa untuk like share dan juga subscribe channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh